Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada kita bertemu lagi di dalam pelajaran sekolah sabat 10 menit pelajaran yang ketujuh dengan judul Perbaktian Dalam Pendidikan sebagai etafalannya tertulis di dalam satu tawari fasal yang ke-16 ayat yang ke-29 firman Tuhan berpunyi demikian berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita ibadah adalah bagian dari umat manusia bagian dari sifat alamia manusia kita bahkan sifat alamia manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak diragukan saudaraku bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang oleh karena kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan menyembah Tuhan yang dimana kita percaya dia adalah pencipta kita menyembah Tuhan karena kita mengasih dia dan tahu bahwa dia layak kita sembah menyembah Tuhan karena kita mengasih dia dan kita tahu bahwa dia layak disembah inilah bagian kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada dia dan lebih lanjut dikatakan ibadah seperti itu pastilah sangat mudah di dunia sebelum kejatuhan di dalam dunia yang sebelum manusia jatuh ke dalam dosa ibadah itu sangat indah sekali kenapa? karena mereka bisa bertata muka langsung dengan Allah sang pencipta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pemirsa yang diberkati saat ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya pelajaran daripada pelajaran sekolah sahabat yang pelajaran ketujuh ini membawa pemahaman kita tentang yang dimaksud dengan menyembah kita semua adalah menyembah sesuatu apakah saudara menyembah sesuatu yang saudara imani atau menyembah sesuatu di luar daripada apa yang saudara imani tetapi yang mau kita bawakan pada hari ini adalah bagaimana kita menyikapi dalam hidup ini sebagaimana saudara dan saya adalah makhluk ciptaan Allah maka kita harus menyembah Allah yang menciptakan kita dikatakan disini saudara-saudara saat ini kebanyakan orang terlalu canggih untuk sujud di depan patung kata namun ini hampir tidak berarti bahwa manusia bahkan manusia sekuler sekalipun saudara tidak menyembah sesuatu tanpa kita sadari kita boleh saja menyembah sesuatu yang dimana saudara-saudaraku itu adalah jerat syaitan yang akhirnya tanpa kita sadari kita telah menyembah dia apa saja yang bisa menyebabkan kita menjadi seorang penyembah di luar daripada menyembah Allah uang saudara-saudara kekuatan seks diri mereka sendiri diri kita lalu apa lagi kita idolakan bintang rock kita idolakan artis kita idolakan aktor kita idolakan politisi begitu banyak hal yang boleh saja tanpa kita sadari kita menyembah mereka tetapi apakah Allah menginginkan hal seperti itu Allah menginginkan kepada kita supaya kita menyembah hanya Allah yang sebagai pencipta dan kita adalah citaan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pemirsa yang diberkati ibadah peribadatan yang pantas sangat penting sehingga pada kenyataannya dikatakan itu menjadi pusat masalah di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali karena itu dikatakan pendidikan Kristen perlu memasukkan seluruh pertanyaan tentang ibadah apa itu bagaimana kita melakukannya mengapa itu penting dan siapa yang kita sembah ini empat hal yang perlu kita tanya di dalam diri kita mengenai tentang ibadah yang kita lakukan dimana dikatakan apa itu ibadah bagaimana kita melakukannya mengapa itu penting dan siapa yang kita sembah terlebih bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini begitu rindunya kita untuk beribadah di satu tempat yang sudah nyaman selama ini di sebuah gereja tetapi oleh karena pandemi COVID-19 ini saudara dan saya mungkin masih menggunakan daring menggunakan internet ataupun menggunakan Zoom dan lain sebagainya bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan itu tidak akan mengurangi makna dari kita menyembah Allah tetapi kita melihat dulu bagaimana sebenarnya rencana Allah kepada manusia melalui bangsa Israel saudara-saudara kita masmur di perjanjian lama berperan dalam kehidupan keagamaan pada zaman Israel kuno dikatakan bahwa masmur dasarnya adalah kumpulan puisi lirik lagu-lagu dan kata Ibrani untuk masmur adalah tehilim berarti lagu-lagu pujian dan ketika kita menyatakan menyanyikan pujian untuk Tuhan apapun yang sedang kita lakukan kita sedang menyembah Tuhan ketika saudara bernyanyi di dalam hati tentang lagu pujian saudara telah menyembah Tuhan ketika engkau bersama dengan saudaramu keluargamu anak-anakmu bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan engkau sudah menyembah Tuhan bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ada satu ketetapan tertentu tentang pegabaran di dalam masmur fasal yang ke-78 di ayat yang kedua dikatakan asap menjelaskan bagaimana kita akan membagikan hal yang tersembunyi sejak zaman purbakala kata gelap atau tersembunyi bukan berarti tidak menyenangkan tetapi lebih daripada itu yaitu kesuraman atau sesuatu yang kabur sebagaimana sejarah dapat terjadi ketika peristiwa-peristiwa penting itu berlangsung dalam jauh lebih jauh dan melampaui kebelakang dari waktunya maksudnya adalah ketika asap menjelaskan bagaimana kita akan membagikan hal yang tersembunyi sejak zaman purbakala ini menyangkut bagaimana saudara dan saya menyikapi tentang kegelapan yang tersembunyi yang dimana dikatakan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan itu sebabnya bapak ibu saudara-saudara ketika kita menghadapi satu persoalan hidup sering sekali hati kita tenang ketika kita menyanyikan satu lagu pujian satu lagu yang mengangkat diri kita dekat kepada Tuhan sehingga perasaan kita mengalami kegelisahan dalam dunia ini ada satu kuasa yang menunjukkan hati kita kedamaian ketika memuji, menyembah, memilihkan nama Tuhan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita juga harus beribadah di dalam roh dan kebenaran penyembahan yang benar kepada Tuhan harus dalam roh dikatakan yaitu harus berasal dari kasih Allah dari pengalaman mengenalnya secara pribadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan saudara menyembah Tuhan itu harus memiliki pengalaman secara pribadi pengalaman yang intim kepada Tuhan maka itu akan merasakan hubungan yang indah melalui ibadah di dalam roh dikatakan lebih lanjut disini saudara-saudara agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah kalau ada sesuatu yang kau sembah itu tidak menuntun kepada Allah engkau harus tinggalkan itu karena agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang menuntun kepada Allah siapa Allah itu? dialah sang pencipta saudara dan saya dikatakan lebih lanjut lagi saudara-saudara untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar kita harus dilahirkan dari lo ilahi ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran kita memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah dan akan diberikannya kepada kita suatu penurutan sukarela kepada segala tuntutannya inilah perbaktian yang benar itulah hasil kerja roh kudus dimana jika kita memiliki hubungan yang dekat dan mengenal alasan pencipta itu bapak ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dikatakan pada saat yang sama juga ibadah harus dalam kebenaran maksudnya apa? kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah milikilah pengetahuan yang benar tentang Allah milikilah pengetahuan tentang Allah itu sangat mengasihi saudara dan saya tentang siapa dia dan apa yang dia tuntut dari kita dengan kata lain doktrin juga terlibat dikatakan betapa berartinya misalnya mengetahui bahwa kita menyembah Allah yang tidak membakar orang di neraka untuk selama-lamanya ada orang dikata mengatakan bahwa Allah itu kejam orang jahat nanti di neraka akan dibakar selama-lamanya artinya disiksa Allah itu bukan seperti demikian tetapi Allah adalah Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan tempat berbakti adalah merupakan tebernakel tempat dimana Allah tinggal bersama Israel kuno pada zaman dulu dan tempat dimana rencana keselamatan telah dinyatakan kepada mereka jadi ingat pusat untuk menyembah dan pusat untuk pendidikan ibadah haruslah Yesus dan rencana keselamatan yang semuanya telah diberitahukan melalui pelayanan di kebah pertemuan itu sebabnya kita ini sangat senang sekali saudara-saudara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah sang pencipta dia mengharuniahkan anaknya Yesus Kristus untuk datang merendahkan diri menjadi serupa sebagai manusia menjelma menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya hari ini dia telah datang untuk menyambut saudara mengerti dan memahami rencana ibadah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita ingat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan penyembahan berhala dalam pendidikan dikatakan Israel kuno telah dikelilingi oleh orang-orang yang sangat religius orang-orang yang begitu berdedikasi untuk menyembah dan menenteramkan dewa-dewa mereka sehingga mereka akan mengorbankan banyak anak-anak mereka sendiri kepada dewa-dewa itu bayangkan saudaraku kalau di zaman orang Israel dulu mereka menyembah Allah mereka dewa-dewa mereka dengan mempersembahkan anak-anak mereka karena itu dikatakan ibadah sejati dari Allah yang benar adalah bagian penting untuk melindungi orang Ibrani agar tidak terperangkap dalam penyembahan berhala dan ibadah palsu di sekitar mereka namun saudaraku terlepas dari semua peringatan itu mereka masih jatuh dalam praktik penyembahan berhala yang mana mereka sudah diperingatkan kita juga sekarang ini sudah diperingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak menyembah berhala banyak berhala-berhala yang saudara dan saya ketahui dan boleh saja kita tanpa sengaja maupun kita sengaja kita menyembah berhala-berhala itu lebih daripada menyembah Allah yang telah memberkati dan menyelamatkan saudara untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini pelajaran ini mengingatkan kita supaya berhati-hati siapakah yang saudara sembah siapakah yang saudara ikuti apakah ilah-ilah dunia ini dewa-dewa dunia ini dimana disana ada hal-hal yang bisa menjerumuskan saudara dan saya sehingga lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dimana dia pencinta kita sebagai kesimpulannya dikatakan disini saudara-saudara betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu dan hatinya sudah membatu para ahli agama tidak mau memeriksa diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka memiliki iman dan itu adalah fakta yang menakurkan bahwa banyak yang bersandar pada harapan yang salah saudaraku hari ini Tuhan mengajak kita melalui pelajaran ini supaya kita memeriksa hati kita melihat bertanya apakah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang menyembah Allah yang penuh kasih dan penuh kemurahan semoga Tuhan memberkati kita Tuhan yang menuntun kita dan membawa kita supaya kita diarahkan dan yakin betul bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup Tuhan memberkati kita kita berdoa terima kasih Tuhan oleh karena sukacita kau berikan bagi kami kiranya kau memberkati kami ketika kami belajar untuk menurut segala kehendak Tuhan biarlah kiranya kami belajar untuk memiliki ibadah di dalam roh dan kebenaran diarahkannya Tuhan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada apabila ada yang sakit kau sembuhkan yang lemah iman kau kuatkan dan teguhkan terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati